Aron, Aron si kecil dari malam natal, senang melihatmu lagi Aron Aron tampil sebagai juara dua kali ini Beberapa hal yang sudah menarik bagi Aron Yaitu gayanya, ketegasannya, mukanya, maju, mundur, eksilnya bebas sekali Sungguh menghadirkan apa yang dia ceritakan Ada satu nada yang selalu berulang Hati-hati, jangan selalu ulang seperti itu Kemudian, suara Aron mulai dengan suara yang tegas, lantang, terdengar Tapi makin hari, volumenya makin turun Sehingga kami harus pasang parabol untuk mendengar Apa yang Aron ucapkan Hati-hati, dalam bertutur, bercerita Suara harus tetap stabil Kalau toh berbisik atau suara memang harus kecil Tapi tetap kedengaran Jangan sampai hilang Untuk Aron, semua sudah bagus, baik Satu catatan, untuk kakak-kakak pendamping juga Perhatikan Bercerita tidak sama dengan bermain drama Bercerita adalah seorang yang menceritakan Menghadirkan satu kejadian Hanya menceritakan Dibantu dengan gerakan tangan Dengan mimik, dengan penjiwaan Sementara main drama Anak tersebut melakonkan detil demi detil Anak itu memperagakan Sementara tujuan bercerita Tidak sama dengan bermain drama Nanti lomba bertuturnya sudah jadi lomba bermain drama Walaupun unsur-unsur drama Seperti gerakan Ada Walaupun tidak persis Tidak persis Sebanyak selaku pelakon Aktor atau aktris Dari sebuah drama Kakak-kakak pendamping Nanti perhatikan itu Karena kita mendengarkan cerita Bukan menonton sebuah drama Kemudian Pesan Pesan yang Aron buat Agak terlalu panjang Cukup yang berhubungan saja Dengan teks Injil Nasihat-nasihat lain 2D, 2K Baik Tapi Tidak terlalu Perlu Ini juga jadi catatan Buat kakak-kakak Pendamping Kalau Aron Menonton video dari Jaislin Maka Aron bisa belajar Bagaimana Jaislin Membuat orang tertarik Tergugah Untuk memperhatikan Sebaliknya Penampilan Aron Lebih dramatis Sehingga orang Menonton Orang Orang Menikmati Ya Orang tidak sampai Seperti ketika Jaislin bercerita Orang menunggu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Lewat tuturannya Lewat ceritanya Tanpa terlalu banyak Gerakan Seperti Orang Bermain Drama Aron Terus berlatih Kau akan menjadi Baik Pemain drama Tapi juga Kalau harus bertutur Kitab suci Engkau akan jadi Penutur kitab suci Yang hebat Rajin berlatih Two times for you Hidup Sekami Junior Hai teman-teman Apa kabar Kalian hari ini Semoga Sehat Kuat Dan tetap Semangat Ya Selamat Saya Aron Satyana Sekami Dan rambut Cibik Paroki Santo Ictesius Mana Doh Wilayah Ruhani Telah Maris Hari ini Saya akan Menceritakan Kisah Dalam Kitab suci Lukas 8 Ayat 22 Sampai 25 Tentang Tuhan Yesus Menenangkan Batai di Danau Galilea Hari itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berat Sangat Lelah Karena Habis Mengajari Murid-muridnya Dari pagi Sampai Tore Hari Tore Itu Tuhan Yesus Mengajak Murid-muridnya Untuk Pergi Ketikapoli Menyerangi Danau Galilea Dari Kapanahun Ketikapoli Kita Bercara Naik Perahu Saat Sudah Di Perahu Saat Sudah Di Perahu Kauhnya Sudah Sangat Lelah Jadi Kauhnya Tergi Belakang Perahu Dutup Dutup Dan Ketikapoli Saat Tuhan Yesus Sudah Tidur Tiba Tiba Pada Datang Angin Kencang Ombak Ombak Betan Betul 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 Dutup Tidur 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 Sangat Takut Sudah Tidur 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 To Diamlah Tiba-tiba Angin dan ombak berserta di Sudah senang Angin hanya seorang-seorang Ombak hanya seorang-seorang Tiba-tiba Dan kemudiannya Dan berkata Hei, mana monipi iman Monipi iman cuma begitu kecil Moni nandak percaya Dan salah satu orang Kata-tutuk Dan berkata Siapa dia? Hei, siapa dia? Hei, siapa dia? Kenapa diperlukan keputar potrai Langsung kemalung Dan salah satu Pertuan Yesus berkata Dialah Putra Allah Yang mempunyai kuasa atas alam Dan cuaca Jadi, teman-teman semua Jika Tuhan Yesus bisa menenangkan badai Yang saya ceritakan tadi Pasti Tuhan Yesus juga bisa menenangkan hati kita Di masa pandemi ini Kita semua Lagi dalam kebijakan Karena Belum bisa Berkita ke sekolah Bertemu teman-teman Termain dengan teman-teman Jadi, mari kita Tingkatkan Iman kepercayaan kita Kepada Tuhan Yesus Kalau lagi ada masalah Berdoa kepada Tuhan Yesus Pasti Tuhan Yesus akan kumpulkan semua doa-doa kita Yang penting Yang penting kita Selalu percaya kepada Tuhan Yesus Mari kita saling tolong menolong Kalau lagi ada teman-teman yang perlu bantuan Seperti mokok kita Children helping children Mari kita tingkatkan semangat 2D 2K Doa Dela Kurban Kesatian Semoga Cerita saya Menambah pengetahuan Kita semua Terus semangat ya teman-teman Tuhan Yesus Memberkati kita semua Demikian Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih